Halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkenalkan saya diajeng turkusma pratiwi dari kelopok 119 dengan nip 1 90 3211 00 120 saya dari Brody Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Torojo Madura dengan dosen kemembing Adiono SAI MAI sosialisasi dan program pengadilan masyarakat yang akan dilaksanakan yaitu mengenai peningkatan kewirausahaan desa kalian melalui kreativitas pengolahan komunitas kacang tanah menjadi ampia Apa itu Kewirausahaan? Kewirausahaan merupakan aktivitas membangun usaha untuk menciptakan produk atau jasa baru dengan cara yang kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar kiat dan sumber daya untuk mencari peluang sukses, membecahkan persoalan, dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan atau usaha Kewirausahaan sendiri termasuk pengerak roda ekonomi yang mana berperan penting dalam menciptakan lapan pekerja baru, menyerap tenaga kerja, mendorong inovasi, dan kemendarian masyarakat serta meningkatkan daya SAI negara Tujuan dari sosialisasi dan program ini adalah memberikan pemahaman agar komunitas kacang tanah memiliki nilai ekonomis tinggi dengan diolah menjadi suatu produk yang dapat dijadikan sebagai motivasi untuk mendirikan sebuah usaha rumahan atau home industri Selain itu dapat meningkatkan perekonomian seperti pendapatan khususnya masyarakat desa kalian kecamatan Socah Kabupaten Mangkalan Kacang tanah merupakan tanaman pangan yang banyak dibulidayakan petani di Indonesia Kacang tanah umumnya ditanam di lahan kering atau tegalan, tadah hujan, lahan bukaan baru pada musim hujan atau awal musim kemarau, dan selebihnya di lahan cawap beririgasi pada musim kemarau setelah tanaman padi Budidaya kacang tanah ini memberikan keuntungan lebih tinggi dibandingkan dengan paling jalan lainnya, di mana komunitas kacang tanah ini memiliki keunggulan yang komperatif dan juga kompetitif Salah satu daerah di Jawa Timur yang mempunyai komunitas pertanian tanaman pangan unggulan dan dapat digembangkan adalah Kabupaten Mangkalan Madura, Jawa Timur Tepatnya di desa kalian kecamatan Socah Kabupaten Mangkalan, yang merupakan sentral pengembangan tanaman pangan dengan luas panen 340 hektare dengan hasil produksi 1100 ton dan produktivitas 3,24 ton Oleh karena itu, komunitas ini memiliki potensi untuk digembangkan lebih jauh sebagai salah satu komunitas unggulan desa seperti diolah menjadi ampiang Apa itu ampiang? Ampiang merupakan cemelan gula kacang tradisional Jawa yang terbuat dari kacang tanah yang diberi adonan gula Jawa atau gula aren Ampiang sendiri merupakan cemelan khas yang berasal dari daerah Liyakarta, namun cemelan ini juga telah tersebar di beberapa daerah gula Jawa seperti Madura Bahan pembuatan ampiang sendiri cukup mudah dan harga terjangkau yaitu ada kacang tanah, gula merah atau gula aren, gula pasir, garam, dan juga sprinkle atau trimit sebagai pembeda dari produk ampiang yang seperti biasanya Langkah pertama, segera kacang yang sudah dibersihkan, masukkan ke dalam teplon atau wajah dengan api kecil atau sedang Kemudian, potong gula aren atau tipis-tipis agar mudah dilarutkan Masukkan gula yang sudah dipotong dan tambahkan air secukupnya dengan api yang kecil atau sedang Aduk gula merah hingga mencair, kemudian tambahkan 3 sendok gula pasir atau gula putih Kemudian aduk hingga sampai berbusa Untuk menghilangkan busa sendiri, yaitu tambahkan sedikit garam agar busa tidak terlalu berlebihan Kemudian masukkan kacang tanah yang sudah disangrai, lalu aduk hingga rata dan tercampur Setelah itu, tiriskan gula kacang di daun pisang menggunakan 2 sendok Kemudian tabu iris klingkel atau seringet ke adun gula kacang dan tunggu api yang atau gula kacang hingga kering Dalam penciptaan suatu produk, perlunya identitas produk tersebut seperti adanya logo Logo sendiri merupakan suatu bentuk gambar atau sekedar sketsa dengan arti tertentu dan wakil suatu arti dari produk tersebut Yang mana dianggap membutuhkan hal yang singkat dan mudah diingat sebagai pengganti dari nama sebenarnya Fungsi dari adanya logo ini yaitu sebagai identitas produk, tanda kepemilikan, tanda jaminan kualitas, mencegah peniruan atau pembajakan dan menambah nilai positif Harapan saya, inovasi yang diberikan kepada masyarakat desa kalian agar dapat mengembangkan pengolahan komunitas kacang tanah menjadi olahan suatu produk yang banyak diminati masyarakat Sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan dijual dalam bentuk kacang mentahan Sekian yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh